Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di CryptoInn Selamat sore teman-teman semuanya Semoga hari ini luar biasa buat kita semua Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi ya Semangat lah pokoknya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel ini Sehat dan sukses selalu buat kalian semua Oke langsung saja kali ini saya akan update Siba lagi Karena ada berita menarik dari Vitalik teman-teman ya Ada berita menarik dari Vitalik Seakan-akan orang itu memback up Siba Jadi orang kelayak ramai ya Atau orang di luar sana sudah mulai curiga ya Jangan-jangan si Siba ini miliknya Vitalik ya Karena si Toshiku sama pun ya Belum sampai saat ini kita belum tahu orangnya yang mana gitu loh Oke langsung kita bahas teman-teman ya Oke dan diangkat dari You Today ya Media You Today Vitalik Buterin mengumumkan rencananya Untuk 100 juta dolar ya Dana Siba Inu ya Dia sudah umumkan dia mau apain itu Kira-kira seperti itu Nah teman-teman mungkin semua sudah pada tahu ya Untuk pemain lama khususnya ini Vitalik ini Dulu pernah menyumbangkan Siba ya Banyak sekali lah untuk waktu itu Nah kali ini dikembalikan 100 juta dolar teman-teman ya Tapi dalam bukan dalam bentuk Siba ya Biar lebih jelas dan gak jadi fake news Saya mau langsung baca beritanya ya Biar jelas Vitalik Buterin dari Ethereum Menerima 100 juta kembali ya Dikembalikan dari sumbangan besar-besaran Siba Inu Ke dana crypto relief teman-teman Jadi dikembalikan dana Dan disini sesuai konfirmasi yang real dan fakta Disini si Vitalik sudah mempost ya Di twitternya teman-teman juga bisa cek Oke salah satu pendiri poligon ya Sandeep Nailwal Yang menciptakan dana bantuan tersebut Menjelaskan perlunya mematuhi undang-undang India Yang membatasi ruang lingkup proyek yang dapat disumbangkannya Pada saat yang sama Buterin seorang warga negara Kanada Dia kan bukan negara India ya Memiliki kebebasan yang lebih besar Dalam hal donasi ya dong Karena sumbangan itu terserah kita lah ya Enggak dipandang dari mana gitu loh Yang akan memungkinkannya untuk membuat taruhan yang lebih beresiko ya Vitalik menjadi non-India dapat melakukannya dengan cara yang lebih cepat Dengan mampu melakukan pengambilan keputusan yang lebih cepat Dan menyebarkan ke proyek-proyek yang memiliki resiko lebih tinggi Tapi juga imbalan yang tinggi Kira-kira seperti itu teman-teman ya Buterin mengatakan bahwa dia ikut menderikan sebuah organisasi yang disebut Balvi teman-teman ya Jumlah 100 juta 100 juta dolar ini teman-teman ya Ini bukan sedikit Jumlah 100 juta dolar telah dikonversi ke stablecoin USD Atau USDC ya Yang berarti bahwa donasi di masa mendatang Tidak akan memberikan tekanan jual Pada token Siba Jadi disini seakan-akan Vitalik ini sangat sayang ya Sama Siba Orang poligon tadi membantu dia untuk melakukan itu Karena volume juga teman-teman ya Namanya uang masuk ke suatu negara Jika terlalu besar itu akan berbahaya ya Akan berbahaya dan Untuk saat ini Vitalik mengatakan sendiri ya disini ya Jumlah 100 juta telah dikonversi ke stablecoin USD ya Atau USDC Bukan USDT ya USDC Yang berarti bahwa donasi di masa mendatang Tidak akan memberikan tekanan jual pada token Siba Jadi disini akan sangat bagus kepada Siba teman-teman ya Akan sangat bagus Milyarder berusia 27 tahun Yang dengan enggan diberi Setengah dari pasokan Siba Inu ya Oleh penciptanya Jadi si Vitalik ini cuma terima gratis Ceritanya seperti itu Dikasih sama si Toshi Menyebabkan kehebohan pada awal Mei Setelah menyumbangkan Siba Senilai 1 miliar dolar Teman-teman Gila ini Untuk dana bantuan yang berfokus pada pandemi Namun sulit Untuk benar-benar mencairkan donasi yang Donasi itu ya teman-teman ya Karena Volatilitas harga dan masalah keputusan ya Eh kepatuhan Kepatuhan dari negara tersebut Makanya sekarang sisanya dikembaliin lah Kira-kira seperti itu Dana podcast dengan Lex Friedman Buterin mengingat bagaimana dia menyadari bahwa Koin anjing yang dia miliki berilai miliaran Dan memutuskan untuk melakukan hal yang sangat baik dengan mereka Saya hanya Saya melihat token anjing ini Dan saya melihat semakin banyak orang membicarakannya Dan pada titik tertentu Saya menyadari bahwa Barang-barang ini bernilai miliaran dolar Dan ada banyak hal baik yang dapat Anda lakukan dengan itu Dan pada bulan yang sama ya Buterin membakar 90% dari sisa simpanan Siba Inu miliknya teman-teman ya Dia membakar Karena kita tahu bersama dulu Waktu Mei itu Bulan Mei itu Si Sitosi Kusama ini memberikan secara gratis ke Vitalik Setengah suplai dari Siba Hampir setengah lah Empat puluh persen berapa gitu ya Dari suplai Dia kasih ke Buterin ini teman-teman ya Dan dia sudah bakar 90%nya Sisanya dia kirimkan ke India teman-teman ya Waktu itu dia kirim ke India Dan hari ini dibalikin teman-teman Dibalikin tapi sudah tinggal sedikit lah Kira-kira seperti itu Orang-orang di luar sana pun mengatakan Jangan-jangan si Sitosi Kusama ini Ya ini Vitalik ini gitu loh teman-teman Karena saat Siba jatuh ya Siba jatuh dia membuat statement juga Paus-paus Ethereum tidak menginginkan si Siba jatuh terlalu dalam Jatuh terlalu lama gitu loh Jadi seakan-akan Vitalik ini selalu meng-cover Siba teman-teman ya Tapi ini menurut saya hal positif ya Hal positif dan Apa Pengembalian 100 juta dolar ini pun teman-teman ya Mungkin dia akan jadikan Siba gitu loh Dia akan jadikan Siba untuk di burn Karena Suplai yang kemarin itu Dibakar juga ke dia Bukan dibakar sih Tapi sama sih Dibuang ke dead wallet ya Atau ke dompet mati Kira-kira seperti itu teman-teman ya Semoga perkembangan Siba dan isu-isu ke depan ini Makin jelas ya Saya berpikir semoga makin jelas seperti itu teman-teman Karena kita lihat Siba sudah Kalau kita lihat di candlestick yang kemarin teman-teman ya Coba kita lihat ya Nah di candlestick ini kan bisa kelihatan Siba ini masih sideways-sideway terus teman-teman ya Semoga akan ada apa ya Pump besar lah ya di Februari ini Ya kalau nggak Februari Minimal tahun ini akan ada pump besar menurut saya Oke berita terupdate untuk sore ini Ini saja dulu teman-teman ya Semoga nggak bosan-bosan kalian semua Itu kenapa setiap ada berita Saya update gitu loh Oke kira-kira seperti itu teman-teman Semoga sehat dan sukses selalu buat kita semua Selamat sore Selamat menikmati